Saya kadang tak habis pikir melihat cara Iryana berpakaian, terlalu sederhana, seolah iya adalah orang yang baru keluar dari kepapan saja. Tak malukah Iryana tampil begitu di tengah gemerlap sosialita ibu kota. Tapi Iryana menampaknya tenang-tenang saja. Ia tersenyum manis ketika sesekali muncul di televisi sebagai pendamping wali kota Solo, gubernur DKI, dan pendamping presiden Indonesia. Ya, hanya sebentar Iryana bersibuk diri di DKI. Nasib kemudian melemparkannya setinggi-tinggi, menjadi first lady di negeri mahalubas ini. Maka saat itu banyak yang berharap Iryana akan tampil lebih berkelas, lebih neces dan gaul layaknya istri orang nomor satu. Tapi Iryana masih saja begitu. Tampil bersahaja apa adanya. Pelitkah lakinya ke Iryana sehingga ibu tiga anak ini tak ada uang untuk mengerlapkan diri? Aku jadi menduga-duga. Karena banyak juga kan laki yang maha pelit ke istri, tapi maharoyal ke anak. Maka kuamati penampilan anak-anaknya di media dari waktu ke waktu. Waduh, tak kalah nestapa dengan ibunya. Bagaikan rakyat kebanyakan saja. Begitu bersahaja. Hanya yang bontot yang agak sedikit peduli penampilan. Itu pun masih belum bisa disebut maksimal. Rupanya kesederhanaan memang sudah mendarat daging di keluarga Jokowi Iryana. Hampir 10 tahun lebih bersentuhan dengan istana, Iryana tetap tak banyak berubah. Tetap tak berjejak gemerlap. Seolah perawatan kecantikan kelas satu tetap tak mampu untuk disentuhnya. Hanya di acara kenegaraan resmi saja, Iryana tampil memukau dengan kebayanya. Selebihnya, ia kembali sederhana. Iryana tetap tenang-tenang saja. Senyum-senyum saja saat mendampingi lakinya turun ke lapangan. Ikut melambaikan tangan ke kerumunan masyarakat yang berjejal di mana-mana menyambutnya. Iryana ikut larut di situ. Membiarkan waktunya dan lakinya habis bersama rakyat. Berpanas-panas, kadang kehujanan dalam balutan baju biasa. Mungkin penampilan sederhana Iryana dan lakinya itulah yang membawa keberanian bagi rakyat untuk datang mendekat. Menyentuh langsung pemimpin tertinggi mereka. Bahkan, tanpa risi, Iryana membiarkan dirinya dipeluk erat oleh masyarakat yang ditemuinya dalam berbagai kunjungan. Iryana dan Jokowi lebur, menyatu dengan rakyat. Pernahkah kau amati? Perhatikanlah, sejak ada Iryana, gelombang istri pejabat yang tampil bermelibat diri di hadapan rakyat mulai pelan-pelan menyurut. Mau tak mau, sudi tak sudi, para istri pejabat akhirnya mulai menahan diri untuk tampil bak sosialita kelas atas. Mereka mulai membumi, berbaju sederhana, mendamping Iryana untuk suatu tugas. Semua tunduk pada pilihan fashion ala Iryana. Sederhana, yang penting, bersih dan rapi. Memang masih banyak juga para istri pejabat yang tampil mewah di tengah nestapa rakyat. Tapi setidaknya, Iryana sudah mengajarkan bahwa kesederhanaan itu tetap cantik. Bahwa kecantikan sempurna adalah kecantikan alami yang terpancar dari hati yang tulus. Bukan dari kosmetik dan aksesoris mewah. Maka pelan-pelan mulai lenyaplah gaya istri pejabat bermewa-mewa dengan tas seharga 1-2 rumah rakyat. Kacamata hitam brand terkenal, raib, entah kemana. Kini di samping Iryana, mereka tampil bersahaja saja. Kebersahajaan Iryana yang dulu kuanggap sebagai kelemahan, kini saya anggap sebagai kekuatan seorang Iryana. Saya mulai paham, tua fashionmu, ibu negaraku. Dirimu adalah perempuan kukuh di tengah berjutaan godaan duniawi. Walaupun kau mampu sebenarnya bermewa diri. Kau istri pengusaha sukses sebelum menjejak istana. Tapi kau memilih jalan sepi tanpa gemerlap. Berpuasa menahan diri dengan mencicipi dunia sekadarnya saja. Akibat pilihan hidupmu itu, para penyogok, penyuap yang lajim berkeliaran mendekati orang puncak istana, kini tak berani lagi mendekatimu. Senin 14 Agustus 2023, Ibu Iryana tak menyangka jika dirinya mendapat gelar Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana oleh Presiden Jokowi Dodo. Banyak yang mencibir, tak sedikit yang bernada sinis. Iryana mengaku Presiden Jokowi tak pernah membahas sekalipun soal penghargaan yang diterimanya tersebut. Dia baru mengetahuinya setelah menerima undangan untuk menghadiri acara pemberian Tanda Penghormatan yang berlangsung pada Senin kemarin. Ketika ditanya apakah Tanda Penghargaan tersebut merupakan kejutan dari Jokowi, Ibu Iryana menyatakan suaminya tidak pernah memberikan kejutan. Jokowi mengungkapkan bahwa Dewan Gelar tanda jasa dan tanda kehormatan yang memiliki kriteria dan pertimbangan untuk memberikan tanda kehormatan kepada istrinya Iryana. Namun terlepas dari apapun kriteria tersebut, yang jelas Iryana sudah banyak berjasa bagi bangsa dan negara. Akhirnya, saya sampai pada kesimpulan. Jika istri presiden dan para istri pejabat berelah hati hidup tak gemerlap, tanda negeri ini akan selamat. Para istri yang rela hidup sederhana itu layak diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bagaimana pendapat teman-teman? Silakan berbagi pendapat di kolom komentar. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merasakan kearifan lokal dari Indonesia. Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, yang memiliki keunikan tersendiri, sahab dengan filosofi dan nilai-nilai kehidupan. Musik tradisional yang menyambut Bapak dan Ibu adalah salah satu keseminan khas Bali. Alat yang dimainkan terbuat dari bambu yang ramah lingkungan. Alunan harmoni suara rindik dapat membawa kita seolah menyatu dengan alam dan menghasilkan harmoni. Harmoni ini adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang rukum dan toleran di tengah perbedaan.